woi panjang banget pokoknya kelihatannya udah mantep dilihatin ya ayo cobain mba piti enak tuh dalamnya sang bawahnya kita coba seperti apa rasanya nih bismillahirrohmanirrohim hari ini aku akan membuat banana crispy karena aku punya pisang raja yang sudah matang dan manis banget nih rasanya nih guys nah ini cetakannya banananya sudah dioles pakai mentega ya lalu bahan-bahannya ini disini sudah saya siapkan semua ya disini ada gula pasir 75 gram tuh sudah saya timbang ya lalu disini ada susu cair 250 mili dari susu denko yang udah dicairkan terus ada kulit pastry yang sudah jadi ada vanila bubuk ada tiga butir telur ayam ada keju yang sudah diparut ini kejunya procis ya keju cedar dan ini ada tepung maizena 2 sendok dan ini ada koko chip dan mentega nah semua sudah saya siapkan ya ini telur kuning telur 2 biji ditambah 1 telur utuh ya ya pakai putih kita kocok lalu kita tambahkan tepung maizena 2 sendok kita aduk sampai rata susunya kita taruh ke dalam panci dicampur dengan gula pasir dan vanili kita aduk lalu kita masak sampai mendidih nah setelah mendidih kita campurkan 1 sendok sayur kita aduk-aduk ke dalam campuran telur dan tepung maizena kita campur lagi nih kita aduk sampai mengental seperti ini untuk vla ya nah terakhir kita masukkan mentega 1 sendok makan kita aduk sampai mencair ya kita dinginkan nah disini pisang rajanya dipotong-potong dulu kecil-kecil seperti ini semua kita potong-potong ya guys nah sebanyak ini nih nah ini kulit pastri ini lebar ya ini kita taruh di alas sini lalu cetakan banananya kita susun disini kita akan mencetak kulit pastri kita potong-potong ini sesuai dengan ukuran cetakan kita lebihin 1 senti ya nah kita rapikan sesuai dengan cetakan disini ya sisanya bisa kita potong kita rapikan ini semua di rapikan seperti ini sampai selesai ini sudah jadi semua ya nah vla yang sudah dingin kita masukkan ke dalam plastik setiap ini kulit pastri nya ini kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya nanti waktu di oven gampang matang ya dasarnya sini kita kasih koko chip lalu kita taruh pisang rajanya sepanjang cetakan ini ya nah semua udah keisi lalu ini kita semprotkan vla ke dalam cetakan banana yang sudah terisi pisang dan koko chip kita semprotkan sampai merata ya lalu atasnya kita kasih topping lagi koko chip ya biar mantul rasanya nah ini siap di oven kita oven dengan suhu 175 derajat sampai 200 api atas bawah dan lamanya 30 menit atau sesuai dengan oven masing-masing ya nah ini udah 30 menit kita angkat lalu kita kasih keju parut ya karena kalau tadi dikasih duluan nanti takutnya kejunya kosong ya ini udah setengah matang baru dikasih keju parut biar matangnya nanti tidak gosong nah lalu di oven lagi ya sampai matang sesuai dengan oven masing-masing ya guys nah ini dia sudah matang ya guys wow ini mantap banget guys gana nana krisipinya sudah matang lihat nah setelah agak dingin baru kita keluarkan dari cetakan ya wow wow ini mau di oven lagi ya tuh masih banyak ini dia guys ini yang kedua panas ya nah untuk potongan-potongan sisa tadi kita olesin dengan mentega semua ya lalu kita kasih gula pasir diatasnya dan saya punya kismis nih kita kasih kismis diatasnya nih lalu kita oven dan ini dia hasilnya tuh bagus ya nih jadinya banyak yang sisa-sisa potongan tadi yang gak kepake guys sayang ya daripada dibuang bisa di oven nanti bisa buat cemilan ini enak banget ini pastrinya tuh banyak ini dia banana crispy jadinya banyak ya ini gede-gede dan ini sisanya bisa dipotong-potong dibikin kayak gini nih wajimilan ayo cobain Be ini yang kriuk-kriuk nih mantap banget nih wah tengah-tengahnya ada apenya nih ada kismis ada cokocit bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm mantap banget ini kayak yang dijual-jual ya enak ya hmm garing wah gede banget wow jumbo kunyah nih tuh panjang banget panjang banget pokoknya kelihatannya udah mantep diliatin ya hmm wah gede banget enak banget enak banget pokoknya mantap banget lah oke oke uh uh masih banyak nih hmm hmm nah aku mau coba potong ini dalemnya seperti apa ya nih uh bulinya krus nih tuh tuh dalamnya sang nih bawahnya kita coba seperti apa rasanya nih Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 enak banget mantap hmm tuh crispy banget tuh hmm hmm pisangnya banyak hmm hmm enak banget hmm hmm mantap hmm sekarang coba yang ini ya ini sisa-sisa potongan potongan ini bentuknya sih begini karena sisa-sisa potongan buat bikin ini tadi ya seperti apa rasanya bismillahirrahmanirrahim hmm 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 ini kriuk banget kayak pastri yang dijual di kalengan itu enak banget nih kasih gula hmm 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 enak banget tuh 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 teksturnya hmm 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 enak banget hmm mantap enak banget tuh ukurannya besar banget segini hmm telapak tangan hmm gede-gede ya tuh ini mantap banget mantap nah yang sisa kecil-kecil ini bisa ditaruh toples ya ini jadi kue kering ini bisa untuk teman minum kopi nih ini awet nih kering ini banyak banyak ya banyak ya gede-gede masih sisa oke ini namanya Mbak Fitri kan dua Fitrinya Fitri Astra ini ayo cobain Mbak Fitri hmm enak sama kayak yang kemarin mantap kayaknya enakan dunia kulitnya bikin sendiri bu iya dong wuh keren ini banana crispy dan ini pastri pastrinya dong krause Alhamdulillah pulang dari rumah mama dapet kue hmm 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 oke aku pulang dadah alhamdulillah 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 bih 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 ha